The B-I-B-L-E, yes that's the book for me, I stand alone on the word of God, The B-I-B-L-E Renungan Harian ini diadaptasi dari buku Renungan Harian, STAR, Bina Warga GKI Kak, aku lagi prihatin deh Ya Esli, prihatin dengan apa? Mama, dari seorang teman aku, menderita sakit kanker, kasihan banget, setiap bulan harus mendapat pengobatan dari rumah sakit Hmm, biayanya besar banget, aku sering lihat temanku sedih wajahnya, kalau aku tanya, jawabnya, aku sedang sedih karena kondisi mamaku Aduh, aduh bagaimana ya, kok manusia itu mengalami hal-hal yang tidak enak seperti itu Iya Esli, kakak juga prihatin ya dengan kondisi yang dialami mama dari teman kamu ini Memang selama kita berada di dunia ini, pasti ada saja masalah-masalah kehidupan, baik yang ringan maupun yang berat Kenapa sih, kak, kita harus mengalami semua itu? Ada yang menderita sakit, ada yang kena musibah, ada bencana alam, ada yang mengalami kecelakaan, kan gak enak ya? Esli, yuk kita ingat lagi kisah tentang Yusuf dalam Alkitab Dia ingin dibunuh oleh saudara-saudaranya, lalu dijual ke Mesir, dijadikan budak di sana Pasti tidak enak ya, berpisah dari orang tua secara tiba-tiba seperti itu Di tanah Mesir, Yusuf menjadi budak selama 13 tahun Lama banget kan tuh ya? Iya Juga Yusuf harus mengalami fitnah loh, sehingga dimasukkan ke dalam penjara, walaupun dia tidak bersalah Berat sekali kehidupan Yusuf, apalagi waktu dia dijual, dia baru berumur 17 tahun loh Oh iya ya, kak, pasti Yusuf sedih, susah, karena penderitaan yang dia harus alami selama bertahun-tahun, ya kan? Eh, tapi ternyata gak gitu juga loh Esli Yusuf tetap setia dan percaya terhadap Tuhan Tuhan terus menyertai dan memberkati Yusuf senantiasa Waktu di rumah Potiphar, yaitu salah seorang pembesaran Firaun, Raja Mesir itu, dikatakan bahwa Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi orang berhasil Dan apa yang dikerjakan Yusuf menjadi berhasil karena Tuhan menyertainya Tidak pernah dikatakan dalam Alkitab bahwa Yusuf protes terhadap Tuhan Termasuk pada waktu dia dijebloskan ke dalam penjara walaupun dia tidak bersalah Dan kembali bahwa Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahi kasih setianya kepada Yusuf Apa yang dikerjakannya pasti dibuat oleh Tuhan menjadi berhasil Dan sampai akhirnya Yusuf dengan pertolongan Tuhan diberikan kemampuan untuk mengartikan mimpi dari Firaun Dan bahkan diangkat menjadi orang kedua tertinggi di kerajaan Mesir Kita bisa melihat bagaimana Yusuf memandang semua kesusahan hidup yang dialaminya dari kejadian 50 ayat 20 Bunyinya memang kamu telah merencanakan yang jahat terhadap aku Tetapi Allah telah merencanakannya demi kebaikan Untuk mewujudkan apa yang terjadi sekarang ini Yaitu memelihara hidup orang banyak Wah ternyata Yusuf sangat memahami kehadap Tuhan dalam hidupnya ya Dia percaya bahwa apa yang dialaminya adalah karena Tuhan yang sudah merencanakan Walaupun Yusuf harus mengalami kesusahan yang cukup lama Betul Ashley Yusuf tidak marah terhadap saudara-saudaranya Tidak marah terhadap orang yang sudah menyebloskan dia ke dalam penjara Karena dia beriman bahwa Tuhan yang ada di balik semua kejadian dalam hidup dia Baik yang menyenangkan maupun yang menyusahkan Kita juga belajar bahwa Tuhan selalu menyertai kita dalam situasi yang sangat sulit sekalipun Percayalah bahwa itu akan tiba waktu ketika Tuhan melepaskan kita dari kesulitan Atau bila memang kesulitan itu harus kita alami Tuhan pasti akan memberikan kekuatan dan penyertaan kepada kita Untuk melalui semua kesulitan itu Sama seperti Tuhan menyertai Yusuf Iya ya kak Jadi nanti aku ceritakan juga kepada temanku Mengenai bagaimana Tuhan tetap ada di dalam setiap kesulitan yang harus kita alami Dan berserah kepada rencana Tuhan yang sempurna bagi kita semua Aku mau berdoa ya kak Kita berdoa Allah Bapak yang baik Tolong kami untuk melihat penyertaan Tuhan dan rencana Tuhan yang baik Dalam setiap kejadian yang kami alami Apakah pengalaman yang menyenangkan ataupun yang menyukurkan Terima kasih Tuhan Amin